selamat pagi bu selamat pagi pak ini saya dapet tiket bu golden tiket ini berarti kan tiket emas ya bu ya tapi ini gak emas loh bu malah gini bu ini sebetulnya penipuan atau gak sih bu ini bapak memang dapet golden tiket nanti bapak tinggal tuker di golden trulli ya pak oh udah tutup bu udah gak ada ini bisa bantu saya gak bu ini memang bapak mau kemana ya pak ya saya mau liburan ke India nah saya mau nanya bu kalau mau liburan ke India tuh naiknya dari mana saya ini berarti pak bapak namanya siapa pak Alberto Simpansio saya panggilnya Albert aja berarti ya boleh bu atau panggil Yayang juga gak apa-apa jadi memang pak Albert ini kalau memang mau liburan ke India pak Albert mau liburannya kemana ke India bu ya dimananya gitu ya gak tau pokoknya India aja bu karena sih disana tuh kalau tanya ada museum terbesar yang ada di dalam bandara oh iya memang ada loh pak ada ini ada museum terbesar di India itu justru ada di dalam bandara saya mau ke situ bu jadi nanti bapak kalau sudah ke India bapak boleh keliling-keliling memang ibu tau informasinya apa bu disana iya pak Albert jadi memang ini memang ada ya museum terbesar adanya di bandara India museum seni dibangun dalam bandara Chattrapati Sivaji International itu Mumbai, India museum ini dikelilingi oleh patung-patung dewa dan kuda yang terbuat dari tanah liat museum ini punya 7.000 koleksi yang membuatnya menjadi museum terbesar di India oh cakep banget ya dalam bandara tuh ya hmm wah itu bu saya mau ke situ ya bapak abang kan memang mau ke India ya iya 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 untuk keberangkatan internasional di sebelah situ pak dimana lurus aja nanti akan ada kopajak 07 naik dulu kopajak 07 abis itu bapak turun nanti abis itu naik ojek lurus aja itu ada di situ oke ayo cepetan nanti nanti tinggal ya oke makasih ya bu pak pak sampai juga di India ini ini di Sri Lanka pak saya mau cep udah gak sabar pengen liat museum yang terbesar di India pak waduh kok waduh pak ini kan bandara India kan welcome to Sri Lanka ini gimana Sri Lanka gak bilang gimana aduh saya kan selesai udah bilang pak abang jauh jauh saya kesini gak tau di Sri Lanka bapak kata ini siapa Alberto Simpansio aduh saya nyesak dong nih ini di Sri Lanka bapak ini bandara apa pak saya itu mau ke India pak mau liat museum mau liat museum nah ini bukan di India pak tapi ini di Sri Lanka ini namanya sebentar sebentar bandara kok sepi begini sih pak ya gak percaya memang kalau bandara disini sepi sekali pak Albert terus apa yang mau nah pengunjungnya di bandara Sri Lanka ini dapat dijulukan bandara paling sepi di dunia nah sebuah bandara di Sri Lanka menjadi satu-satunya bandara yang jarang melakukan aktivitas aktivitas penerbangan nama dari bandara ini adalah Mahindra Rajapaksa yang diambil dari nama salah satu presiden Sri Lanka nah setiap harinya bandara ini hanya melayani sekitar 70 orang saja padahal bandara ini adalah bandara terbesar kedua di Sri Lanka nah proyek bandara ini menghabiskan biaya pembangunan sekitar 3,5 priliun tapi sepi banget ya tapi begini pak saya itu bukan mau ke Sri Lanka saya itu mau ke India mau liat museum pak tolonglah kasih tau saya pesawat yang ke India itu yang mana oh bapak mau ke India iya nah pesawat itu disebelah sana pak nah itu ke India bukan disini yang mana ini apa itu ini pak ini ke sekol yang gini pak sana terima kasih pak ini bandara India kan ini bandara India kan Indonesia 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 siapa namanya Alberto Simpansio saya tadi pakai receiver untuk ganti bahasa jadi bisa bahasa Indonesia sekarang ya tadi saya ketemu mbak loh di Indonesia salah orang mirip saya memang bajak dibilang mirip orang Indonesia saya itu mau ke India ini di India bukan salah ini di Tokyo Tokyo ha ha Tokyo aduh salah lagi saya gimana sih tuh orang petugas bandara di Sri Lanka tuh ini adalah bandara internasional narita Tokyo tapi ini bandara ini keren sekali nanti bapak bisa deh tayo nih ya ini Madura bu bukan orang Jepang iya iya udah bu saya gak mau lama-lama bu saya mau ke India kenapa sih saya nyasar-nyasar ke Jepang nah sebetulnya ya kalau misalnya bapak memang mau ke India itu pesawatnya sudah siap-siap take off mana bu bapak memang bisa juga pas pakai fasilitas yang sana pak ini ada fasilitas jalur khusus untuk olahraga lari cepat bagi yang ingin buru-buru mengejar pesawat ya mana bisa bu pesawat mau dikejar jadi memang di bandara internasional narita Tokyo Jepang ini membuat jalan khusus membentuk jalur lari cepat bagi penumpang yang ingin mengejar jadwal penerbangan pesawat jalur khusus ini dibuat di terminal 3 bandara narita sebagai bagian dari promosi menyambut olimpiade musim panas ke 2020 di Tokyo kalau dilihat trek lari ini mirip dengan sebuah lapangan olahraga berwarna merah bata dan biru langit dibuat empuk sehingga nyaman dilalui penumpang yang buru-buru dan mungkin harus berlari waduh ibu sih ngomongnya kelamaan pesawat itu sudah keburu jalan terus jadi ketinggalan ya sudah langsung saja berlari ke sana sana ya bu lah lari sana apaan sih kagetin saya aja welcome to Singapore India di Singapura ya of course kamu kan paru kafero kan mau kemana you mau ke India wah you wrong wah kacau disini cani ada museum you pernah lihat museum benar doa amat orang saya mau ke India nah sudah jangan sedih saya gak sedih saya lagi kesel nah di cani di cani airport di Singapura memiliki taman kupu-kupu yang disebut butterfly butterfly garden dibandatannya agar para penumpang yang menunggu penerbangan tidak bosan begitu nah pengunjung akan dimanjakan dengan hak indahnya seliwaran kupu-kupu dan pengunjung juga diperbolehkan berfoto dan berinteraksi dengan kupu-kupu nah mau lihat ini videonya nah saya punya videonya ini bodo ada cara baru untuk menghilangkan kebosanan saat menghabiskan waktu menunggu pesawat di bandara yap di bandara Canggi Singapura ada sebuah taman yang berisi aneka kupu-kupu cantik butterfly garden seluas 150 meter persegi ini memiliki koleksi lebih dari 1000 ekor dari 40 jenis kupu-kupu langka dari berbagai belahan dunia dan kita bisa berinteraksi langsung dengan kupu-kupu koleksi butterfly garden ini selain kupu-kupu dewasa di taman ini kita juga bisa mempelajari siklus perkembang biakan hewan cantik ini punya waktu ruang ketika menunggu pesawat butterfly garden buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 6 sore di terminal 3 bandara Canggi Singapura dan tidak ada biaya masuk taman ini alias gratis oke saya kan sekarang udah mengikuti perintah Bapak yang udah dengerin Bapak tadi udah ngeliat video Bapak sekarang Bapak bantu saya mau kemana Bapak? saya mau ke India yaudah saya bantu Bapak ya mana pesawatnya saya capek nyasar terus nih oke Bapak ikut saya mau kemana? disana eh kamu mau jangkacac macem-macem beneran ayo Bapak mana sih? ikut saya yuk yaudah kalau gitu saya pergi nanti ada kata-kata saya mas Pak oh Mr. Alberto iyalah abad sang abad sang abad sang ayo Pak Albert apa kabar baik-baik saya tuh mau ke India Bu kenapa saya kesini lagi sih wah saya tidak tahu kenapa menyasar-menyasar saya udah capek begini caranya nih Bu dari tadi sudah lari-lari sudah lari-lari udah pindah-pindah bandara pindah ke pesawat segala macem masih salah-salah juga nih tapi ini masih di Jepang Pak Albert ini Jepang sajalah gak usah ke India ini adalah bandara Conan pernah lihat Conan Conan yang di komik detektif Conan oh iya iya pernah 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 orang pasti berpikir ya kalau Conan itu cuma ada di komik doang ternyata memang beneran ada bandaranya kalau gak percaya ini saya kasih tahu ya jadi di Jepang terdapat sebuah bandara dengan tema detektif Conan nama dari bandara ini adalah Toto Risan Junekona Epo nah dari rambu-rambu poster, bas bahkan desain depan dan interior dalamnya pun ada unsur detektif Conan wah ini niat banget berarti ini bandaranya bikin begini nih Pak Albert tuh sebenarnya memang mau ke India dari tadi kan saya udah bilang iya mau lihat apa museum-museum ya museum-museum disana Bu nyasak-nyasak ke bandara lain udah deh Bu saya gak usah deh Bu kalau begini saya pulang aja lagi ke Jakarta Bu tapi memang kalau misalnya Bapak Albert emang pengen langsung pulang ke Indonesia ya betul saya ingin ke Indonesia tiket pesawatnya sudah ada belum? nah ini Bu sebenarnya saya gak punya tiket pulang ke Indonesia adanya cuma tiket ke India Bu saya bingung bagaimana lagi caranya saya balik lagi ke Indonesia nih dan saya juga gak ngerti cara pesan tiket pesawat bagaimana? sebentar om ibu bantu saya dong saya bisa bantu Pak Albert ibu mau ngapain? saya mau kirain enggak saya gak ngapain-ngapain saya mau keluarin handphone saya nanti saya bantu Pak Albert kalau memang mau beli tiket pesawat mendingan lewat aplikasi Traveloka aja oh gitu? soalnya kan Traveloka itu aplikasi booking tiket pesawat nomor 1 di Indonesia jadi kalau misalnya mau beli tiket pesawat di Traveloka juga simpel banget tapi pasten simpel tapi pasten bisa dilakukan kapan saja dimana saja cuma melalui smartphone oke tapi dijamin aman gak kalau pakai Traveloka? dijamin aman Pak Albert soalnya kan pembelian tiket pesawat di Traveloka itu mendukung Pak Albert untuk mendapatkan perjalanan yang nyaman dan juga bebas dari kecemasan karena adanya fitur nih price alert jadi fitur ini bisa membuat Pak Albert lebih nyaman dan juga ada fitur easy reschedule dan juga refund oh gitu harga tiket pesawatnya mahal-mahal gak Bu? soalnya kan saya gak punya uang Bu kalau mahal-mahal mendingan saya cari yang murah-murah aja oh itu justru lebih gampang pakai aplikasi ini tenang aja Pak Albert ini juga bisa menemukan tiket termurah dengan menggunakan fitur price alert jadi dengan menggunakan dengan diaktifkannya price alert itu apa sih? ah jadi kalau misalnya price alert itu tinggal klik nih tombol ini ini ada ya pencetnya mana? pencet yang ini price alertnya diaktifkan jadi fitur price alert ini membantu Pak Albert untuk mendapatkan harga terbaik dengan tanggal budget dan juga destinasi yang ditentukan jadi Pak Albert itu gak perlu repot-repot ngecek harga tiket lagi ngecek harga tiket lagi iya Bu uyang kan lama-lama jadi dapat pemberitahuan gitu ya Bu kalau ada harga tiket yang lebih murah atau sama dengan budget saya yang punya iya betul banget Pak Albert jadi itu simpel banget gak perlu repot-repot pokoknya travel kan dulu liburan kemudian nah gitu dong Bu terima kasih kalau gitu kan informasinya jadi jelas yaudah kalau gitu nih ini gimana Ibu supaya saya gak capek nih Ibu saya udah dari tadi bolak-balik bolak-balik nah saya pekenin dulu deh tiket ke Jakarta ya iya iya Pak Albert mendingan senam dulu kali ya biar lembesin dulu aja biar rilek-rilek tapi kan saya udah tua nah makanya cocok Pak Albert kalau gak salah umurnya 93 ya 94,5 sih ini ada senam bareng sama terus senam tertua bisa dikira oh iya umur berapa umurnya 92 tahun udah tua banget udah empat bisa jadi Pak Albert yang lebih tua nanti sekolah yang satu ini kita bahas dan kemana-mana tetap di Tokyo bye